Kekak adik yang masih balita menjadi korban kebakaran di rumahnya sendiri di Jalan Cadas Pangeran, Desa Ceherang, Kecamatan Sumedang, Jawa Barat. Kebakaran itu terjadi pada Kamis 4 Mei 2023 malam. Akibat kebakaran tersebut, dua balita kakak beradik yakni Dion 3 tahun dan Rehan 1,5 tahun meninggal dunia. Mereka ditemukan meninggal dunia dalam kondisi berpelukan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Belaksana BPB Desa Medang, Atang Sutarni. Atang mengatakan kondisi jenazah memprihatinkan dan pilu hingga membuatnya menangis. Dikutip dari Tribun Jabar.id, polisi menduga api berawal dari korseleting listrik. Kepala Seksum Medang Selatan, Kompol Darli, mengatakan dugaan tersebut masih bersifat sementara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!